Intro Hai adik-adik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Kak Sarah Hari ini Kak Sarah akan mengajarkan tentang cara membelatkan persen kepuluhan terdekat Ini sangat mudah Baiklah sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Kita mulai yang nomor 1 Nomor 1 5% Jika persen ini dibulatkan kepuluhan terdekat Hasilnya adalah 10% Nomor 2 6% Jika persen ini dibulatkan kepuluhan terdekat Hasilnya adalah 10% Nomor 3 7% Jika persen ini dibulatkan kepuluhan terdekat Hasilnya adalah 10% Nomor 4 11% Jika persen ini dibulatkan kepuluhan terdekat Hasilnya adalah 10% 12% 12% Jika persen ini dibulatkan kepuluhan terdekat Hasilnya adalah 10% Coba perhatikan Coba perhatikan adik-adik pada nomor 1, 2, dan 3 Pada nomor 1, 2, dan 3 Terjadi pembulatan naik Yaitu menjadi 10% Yang tadinya satuan saja Kemudian ada puluhannya menjadi 10% Hal ini karena Pada posisi satuan Yang menentukan naiknya pembulatan Jika di posisi satuan Ada angka 5, 6, 7, 8, dan 9 Maka terjadi pembulatan naik Ini contohnya pada nomor 1, 2, dan 3 Tapi pada nomor 4, dan 5 berbeda Perhatikan posisi satuannya Pada nomor 4, posisinya adalah angka 1 Pada nomor 5, posisinya adalah satuannya angka 2 Jika di belakang puluhan Yaitu yang menempati posisi satuan Ada angka 0, 1, 2, 3, dan 4 Maka terjadi pembulatan tetap Tidak naik Seperti jika Satuannya adalah 5, 6, 7, 8, dan 9 Baiklah Agar lebih jelas Kakak lanjutkan ke nomor 6 Nomor 6 23% Di belakang posisi puluhan Ada angka 3 3 adalah angka yang kecil Angka 0, 1, 2, 3, dan 4 Ini pembulatannya tetap mengikuti Puluhan di depannya Yaitu 20% Nomor 7 24% Jika persen ini dibulatkan ke puluhan terdekat Hasilnya adalah 20% Mengapa 20%? Hal ini karena di belakang posisi puluhan Yaitu pada posisi satuan Ada angka 4 Angka 1, 2, 3, dan 4 Adalah angka yang kecil Sehingga terjadi pembulatan tetap Maksudnya tetap adalah mengikuti puluhan di depannya Yaitu menjadi 20% Nomor 8 36% Pada nomor 8 Di belakang posisi puluhan Ada angka 6 Mulai angka 5, 6, 7, 8, dan 9 Terjadi pembulatan naik Karena 5, 6, 7, dan 8, dan 9 Adalah angka yang besar Dalam pembulatan Sehingga pembulatannya naik Dari 30% menjadi 40% Nomor 9 Nomor 9 49% Di belakang posisi puluhan Ada angka 9 9 adalah angka yang besar Sehingga membuat naik puluhan di depannya Yaitu puluhannya Pembulatannya bukan 40% Tapi 50% Nomor 10 64% Jika persen ini dibulatkan ke puluhan terdekat Hasilnya adalah 60% Hal ini karena Di belakang puluhan ada angka 4 4 adalah angka yang kecil Karena angka kecil Maka tidak membuat naik puluhan di depannya Yaitu pembulatannya tetap menjadi 60% Baiklah agar lebih jelas Kita lanjut ke nomor 11 Nomor 11 81% Di belakang posisi puluhan Ada angka 1 1, 2, 3, dan 4 adalah angka yang kecil Sehingga terjadi pembulatan tetap Yaitu tetap mengikuti puluhan di depannya Yaitu 80% Nomor 12 15% Di belakang puluhan Yaitu pada posisi satuan ada angka 5 5 adalah angka yang besar Sehingga membuat naik puluhan di depannya Yaitu bukan 10% lagi Tapi 20% Nomor 13 25% Di belakang posisi puluhan ada angka 5 5 adalah angka yang besar 5, 6, 7, 8, dan 9 Akan membuat naik puluhan di depannya Jadi Pembulatannya bukan 20% lagi Tapi 30% Nomor 14 35% Di belakang puluhan ada angka 5 5 adalah angka yang besar dalam pembulatan Ini dapat membuat naik puluhan di depannya Sehingga membuat naik puluhan di depannya Jadi Pembulatan ke puluhan terdekatnya Bukan 30% lagi Tapi naik menjadi 40% Nomor 15 45% Di belakang puluhan ada angka 5 5 adalah angka yang besar Ini dapat membuat naik puluhan di depannya Yaitu Pembulatannya bukan menjadi 40% lagi Tapi naik menjadi 50% Baiklah kita lanjut ke nomor 16 Nomor 16 111% Hati-hati adik-adik Nomor 16 17 18 19 Dan 20 Ini adalah Persennya Ada satuannya Puluhannya Dan ratusannya Satuannya Puluhannya Dan ratusannya Semua ada satuannya Puluhannya Dan ratusannya Ini Yang dibulatkan Adalah puluhannya Yakni yang di bagian tengah Jadi Bukan paling depannya Nomor 16 111% Jika persen ini Dibulatkan ke puluhan terdekat Hasilnya adalah Perhatikan di belakang puluhan Di belakang puluhan Ya ini posisi satuan Ada angka 1 Angka 1 Angka 1 adalah Angka yang kecil Sehingga Pembulatannya Tetap mengikuti puluhan Di depannya Yaitu 110% Nomor 17 234% Perhatikan posisi puluhan Perhatikan posisi puluhannya Di belakang puluhan Ada angka 4 4 adalah Angka yang kecil Sehingga Tidak membuat naik puluhan Di depannya Jadi pembulatannya Jadi pembulatannya Kepuluhan terdekat Adalah 230% Nomor 18 345% Di belakang puluhan Ada angka 5 5, 6, 7, 8, dan 9 Adalah angka yang besar Sehingga membuat naik puluhan Di depannya Jadi pembulatan Kepuluhan terdekatnya Bukan 340 Tapi naik Menjadi 350% Nomor 19 456% Di belakang puluhan Ada angka 6 6 adalah Angka yang besar Dalam pembulatan Ini akan membuat naik Puluhan di depannya Jadi Jika dibulatkan Persen ini Kepuluhan terdekat Maka hasilnya adalah Bukan 450% Tapi 460% Nomor 20 567% Di belakang puluhan Ada angka 7 7 adalah Angka yang besar Dalam pembulatan Ini akan membuat naik Puluhan di depannya Jadi Jika dibulatkan Persen ini Kepuluhan terdekat Hasilnya adalah Bukan 560% Tapi naik Menjadi 570% Bagaimana adik-adik Mudah bukan Untuk membulatkan Persen kebuluhan terdekat Banyak-banyak Lihat Agar kalian Semakin Paham Oke Cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like Dan subscribe ya Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Adik-adik Sampai jumpa